Intro Dalam rangka memperingati hari bumi, hari buruh sedunia serta 4 tahun kepemimpinan dia atau Dhani Ical Pemerintah Kota Makasar menggelar kegiatan menanam mangrove sebanyak 50.000 pohon pada Jumat 4 Mei 2018 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono perwakilan dari Kodam 14 Hasanuddin, Polda Sulawesi Selatan Lantamal 6 Makasar, Lanut Sultan Hasanuddin Kodim 1408 serta beberapa pihak lainnya Bibit mangrove sebanyak 50.000 pohon ini terdiri dari 2 jenis yakni Avicinia serta Risopora yang akan ditanam mulai Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia hingga kawasan wisata Lantebung dengan luas 1,2 km Penanaman pohon mangrove ini juga bertujuan untuk melestarikan biota laut serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan sehingga dapat meningkatkan benefit ekonomi Menumbuhkan kehidupan kembali laut itu dari mangrove ini dan saya harap seluruh masyarakat juga ikut tetulik dan juga sektor swasta walaupun pembangunan Diharapkan ke depannya agar mangrove ini dapat tumbuh dengan baik dan menambah lingkungan hijau di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makasar Iksan Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan